Intro Shalom Pemirsa Kita bertemu lagi dalam pelajaran sekolah sabat Dan pelajaran pada saat ini adalah pelajaran yang baru Teri bulan keempat pelajaran sekolah sabat Pelajaran yang pertama dengan judul pendidikan di Taman Eden Dan mari kita lihat ayat hafalannya tertulis di dalam Ayu Fasal 36 ayat yang ke-22 Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya Siapakah guru seperti dia? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kebanyakan pelajar Alkitab mengetahui kisah Dalam kejadian 1-3 yang para pemerannya adalah Allah Adam dan Hawa Para malekat dan ular Berada di taman yang sangat indah yang disebut Eden Dan kita ketahui alur ceritanya tampaknya mengikuti sebuah rangkaian peristiwa yang logis Dimana Allah menciptakan dan Allah memerintahkan Adam dan Hawa Adam dan Hawa berdosa Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden Dan namun demikian Suatu pandangan yang lebih dekat dikatakan pada beberapa pasal pertama dari buku kejadian Khususnya melalui lensa pendidikan akan menyebabkan pandangan-pandangan ke dalam peranan latar belakang dan kisah Dan satu pekan ini pelajaran tentang pendidikan ini sangat penting untuk kita pahami rencana Allah kepada manusia Sistem pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsipnya sebuah sekolah Percontohan didirikan di Eden Rumah tinggal orang tua kita yang pertama Dan kita ketahui juga bahwa Taman Eden adalah ruangan sekolah Alam adalah buku pelajaran Pencipta sendiri adalah tenaga pengajar Dan orang tua keluarga manusia adalah para murid Baik mari kita lihat bagaimana maksud Tuhan yang disebut dalam pelajaran ini Sekolah yang pertama Meskipun kita menganggap bahwa sebuah Taman sebagai ruangan kelas itu masuk akal Khususnya sesuatu seperti Taman Eden Dipenuhi dengan limpahnya ciptaan Allah Yang belum rusak saudara-saudara Sulit untuk dibayangkan Dari sudut pandang kita hari ini Berapa banyak makhluk yang tidak berdosa Dalam dunia Yang tidak berdosa Diajar secara langsung oleh sang pencipta Yang harus belajar dalam ruang kelas itu Dan dikatakan bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia Tetapi dia juga menginginkan kebahagiaan bagi mereka Dan mungkin saja tujuan dari memberikan dia kebahagiaan Adalah dengan memberinya berbagai tanggung jawab Allah itu bukan hanya sekedar mengajar Adam dan Hawa Tetapi Allah juga memberikan mereka berbagai tanggung jawab Lagipula siapakah yang tidak puas dan bahagia Diberikan tanggung jawab dan selanjutnya Melakukan tugas-tugasnya dengan setia Dikatakan Allah mengetahui hati Adam Dan apa yang dibutuhkannya untuk berkembang Sehingga dia memberikan Adam tugas untuk mengawasi Taman Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk dan menempatkannya dalam Taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu Inilah rencana Allah kepada manusia yang pertama Adam dan Hawa Dan dikatakan Allah juga mengetahui bahwa manusia Memerlukan hubungan yang lebih intim dengannya Sehingga dia menciptakan sebuah ruang keintiman di Taman Eden Dalam batas-batas dari Taman itu Semua ini memberi bukti saudara Bahwa akan maksud Allah sepenuhnya dalam penciptaan Dan kasihnya kepada manusia Sekali lagi dari jarak yang sangat jauh antara kita dan Eden Sangat sulit dikatakan Dibayangkan seperti apakah itu Meskipun itu merupakan hal yang menyenangkan Untuk coba dibayangkan Dan inilah satu hal yang sangat baik dari Allah sang pencipta Kepada manusia yang pertama Mereka ditempatkan di satu taman yang disebut dengan Eden Dan mereka diberikan tanggung jawab Untuk mengusahakan taman itu Dan terlebih memiliki hubungan yang baik dengan Allah sang pencipta Berikutnya bagaimana akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Salah satu dikatakan kesenangan paling besar dari kebanyakan guru Adalah menata ruang kelas mereka Menggantungkan papan buletin Menyusun alat-alat bantu Mengatur ruangan-ruangan dengan cara yang diinginkan Ketika kita melihat pada cara pandang alat terhadap ruang kelas Yakni Taman Eden Kita melihat disana kepeduliannya Poinnya disini Ketika Allah menata Taman Eden tersebut untuk manusia Itu kita melihat bagaimana Allah begitu pedulinya Kepada manusia pada saat itu Menyediakan sebuah lingkungan belajar bagi Adam dan Hawa Dia menginginkan keindahan meliputi mereka Kita dapat membayangkan bahwa setiap bunga Burung, binatang, dan pohon-pohon Menawarkan satu kesempatan bagi Adam dan Hawa Untuk belajar lebih banyak mengenai dunia mereka Dan tentang pencipta mereka Betapa sempurnanya tempat yang ditempati oleh Adam dan Hawa Tempat dimana mereka belajar tentang alam yang diciptakan oleh Allah Tempat dimana mereka memahami Allah yang telah menciptakan mereka Sesuatu yang patut mereka harus syukur Tetapi ada sebuah perubahan yang drastis saudara Dari kejadian dua dan kejadian tiga Kita telah membuat inventarisasi bagi segala kebaikan yang Allah telah ciptakan Dengan tujuan ilahi Tetapi dalam kejadian tiga ayah satu kita juga disadarkan Akan ketetapan Allah untuk kehendak bebas Kehadiran ular sebagai yang paling cerdik dari antara binatang yang ada di darat Adalah sebuah penyimpangan dari bahasa yang digunakan sebelumnya Kata-kata seperti sangat baik Dan tidak merasa malu Dan menyenangkan adalah kata sifat yang digunakan Untuk menggambarkan penciptaan Allah dalam fasal-fasal sebelumnya Namun demikian Sekarang dengan ular ini saudara Ada satu perubahan nada Kata cerdik diterjemahkan dalam beberapa versi sebagai licik Tiba-tiba sebuah elemen negatif diperkenalkan Dalam apa yang sejauh ini hanya tampak sempurna Luar biasa Akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kejadian menyatakan Allah sebagai lawan dari kelicikan Allah dengan sangat jelas digambarkan mengenai harapannya terhadap pasangan ini Di taman Eden Kita tahu dari perintah Allah dalam kejadian 2 ayat 16 dan 17 Bahwa dia telah menetapkan satu aturan kunci Bahwa mereka harus patuh Dan tidak memakan dari buah pohon yang dilarang Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah memberikan Satu Larangan Kepada Adam dan Hawa Untuk menguji mereka Di dalam penurutan Kadangkala kita juga ditempatkan dalam posisi seperti Adam dan Hawa Tetapi ketahuilah saudaraku Bahwa ujian penurutan itu akan tetap selalu ada Di dalam kehidupan kita Sampai Tuhan datang yang kali kedua Itu sebabnya Apa yang harus kita lakukan Apakah kita akan mengikuti kehendak setan Seperti yang diikuti oleh Adam dan Hawa Melalui ular yang licik itu Yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa Apakah kita juga akan jatuh saudara-saudara Ketika kita jalani hidup kita Di dunia yang fana ini Jatuh dengan kelicikan-kelicikan Tipu daya Setan Akhirnya kita larut di dalam dosa Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Ada pesan yang hilang yang perlu kita ketahui Seperti yang telah kita lihat kemarin Lepas dari perintah Allah yang sangat jelas kepada Hawa Bahkan dalam kata-kata yang digunakannya Dipermudah atas apa yang telah diajarkan kepadanya Meskipun dia tidak salah saudaraku menafsirkan Apa yang telah dikatakan Allah kepadanya Sangat jelas Disini bahwa dia tidak menganggapnya cukup serius Seorang sulit untuk melebih-lebihkan konsekuensi dari tindakannya Jadi Ketika Hawa berhadapan dengan ular Dia mengulangi Tetapi tidak sama persis Kepada ular apa yang Allah telah katakan kepadanya Sehubungan dengan berbagai pohon Di dalam taman Tentu saja saudara-saudara pesan ini bukanlah berita baru bagi syular Dia telah sangat terbiasa dengan perintah tersebut Dan karena itu ia telah mempersiapkan dengan baik Untuk memelintirkannya Sehingga berhasil memakan korbannya Yang dulu Yakni Hawa Begitu liciknya setan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Sehingga Hawa bisa jatuh ke dalam dosa Hari ini kita adalah keturunan manusia Yang di dalam diri kita ada dosa Tetapi saudara-saudara Apakah setan juga akan selalu mengalahkan saudara dengan saya Dengan kelicikannya Sementara kita yakin bahwa ada satu kuasa Yang mampu mengalahkan segala tipu daya setan Oleh sebab itu Mari kita belajar seperti Apa yang dilakukan Allah kepada manusia Allah memberikan kesempatan kembali kepada Adam dan Hawa Dan itu juga kesempatan diberikan Allah kepada kita Supaya kita kembali ke jalan yang lurus Ke jalan yang benar Dimana tipu daya setan bisa kita kalahkan Hanya dengan pertolongan kuasa roh kudusnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita lihat Bagaimana memperoleh kembali apa yang telah hilang Ini adalah rencana Allah yang luar di asal Ketika Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti pesan ular Mereka dihadapkan diantara banyak Pesan yang lainnya adalah pengusiran dari ruang kelas Taman Eden Lalu bagaimana mereka akhirnya tidak bisa lagi masuk ke dalam Mari kita pikirkan Saudara-saudara tentang apa yang hilang dari Adam dan Hawa Mereka hilang akan Taman Eden Akibat daripada dosa mereka Bila mana kita mengerti kejatuhan mereka Kita dapat lebih baik Mengerti dan memahami Maksud dan tujuan pendidikan Untuk kita di zaman sekarang ini Lepas dari pengusiran terhadap mereka Kehidupan dalam satu dunia yang tidak sempurna Diantarkan ke dalam satu maksud yang baru Untuk pendidikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini kita sedang juga di dalam pendidikan Di dunia yang panah ini Secara global Siapapun dia manusia Allah sedang mendidik kita Untuk bisa akhirnya bersama-sama dengan dia nantinya Di sorga yang disediakan Biarlah kiranya kita yang sekarang dididik di dunia ini Kita mempersiapkan diri kita Dimana kita mungkin tidak mampu Untuk mengalahkan segala tipu daya setan dengan kelicikannya Tapi kita mampu untuk mengalahkan itu Bersama dengan Tuhan Dengan kuatkuasa dari roh kudus Semoga kita sekarang ini Mengerti dan memahami Ternyata di dunia ini kita sementara Kita sedang dididik oleh Allah Dan pendidikan itu sama seperti yang dilakukan kepada Adam dan Hawa Ingat Kita sebagai umat Tuhan Yang perlu adalah penurutan Semoga Tuhan yang memberkati saudara dan saya Mari kita sama-sama berdoa Terpujilah engkau ya Tuhan Allah kali kami yang kami sembah siang dan malam Terima kasih oleh karena engkau izinkan kami bisa mempelajari Pelajaran sekolah sahabat ini Biarlah kiranya Tuhan melalui apa yang dialami Adam dan Hawa Dimana engkau mendidik mereka di Taman Eden Tetapi oleh karena pilihan mereka Mereka harus tinggalkan Taman Eden Itu adalah konsekuensi oleh karena dosa Hari ini Tuhan kami adalah manusia yang berdosa Tetapi engkau sedang mendidik kami di dunia yang fana ini Biarlah kiranya Tuhan kami tetap menurut kepada Kau berkati seluruh pemirsa Dimanapun mereka saat ini berada Apabila ada yang sakit engkau sembuhkan Yang lemah iman engkau kuatkan dan teguhkan Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!